Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Perkenankanlah saya sebagai Rossatil Jalsah atau MC Pelagas yang hari ini untuk membacakan kesenangan acara webinar integrasi pendidikan dan penggunaan masyarakat di RSPAU Dr. Harjoluk Ito, Yogyakarta Acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan meniti acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan dimoderatori oleh saudari Dewi Maulidawati dan acara yang keempat akan diakhiri dengan doa baiklah hadirin yang saya hormati marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umur Quran semoga dengan bacaan umur Quran tersebut acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun berlanjut ke mata acara yang kedua yaitu sambutan adapun sambutan akan disampaikan oleh ketua program sekaligus pemimpin kami Ibu Fitri Arufiati dan BST kepada Ibu Fitri Arufiati waktu dan tempat kami persilahkan baiklah terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wabihin lasta'in walau muridun ya wadhin asyadun la ilahi ilallah asyadun na muhammadin rasulullah alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan perkhidmatan sehat sehingga insyaallah kita akan bersama-sama tolak bila ilmi ya mempelajari dan mencoba untuk betul-betul memahami ilmu yang insyaallah nanti akan kita gali ya dan mudah-mudahan proses yang kita jalankan ini nanti diberikan kemudahan yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala koat ya rumah sakit Arjolukito yang pada kesempatan kali ini memberikan waktu ya kepada kami dari magister keperawatan universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mahasiswa kami bisa sharing terkait dengan ilmu yang barangkali dalam tanda petik masih harus kami perjuangkan masih harus kami kembangkan lagi tapi insyaallah dengan bantuan dan juga saran yang sudah diberikan oleh teman-teman perawat yang sangat luar biasa di rumah sakit Arjolukito ini insyaallah mahasiswa kami akan menjadi lebih apa percaya diri begitu ya karena memang tadinya sempat ini ya mungkin perlu kami sampaikan ini kepada Bu Kepala ya jadi sempat aduh gimana nanti kalau dengan rumah sakit Arjolukito tapi ada Bu Elvi disana sehingga proses Alhamdulillah bisa terbantu sekali dan insyaallah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa melakukan kerjasama lebih luas lagi ya karena saya yakin ada nilai-nilai yang barangkali betul-betul bisa kita pelajari dari rumah sakit ini dan Bapak-Ibu sekalian tujuan dari seminar ini tidak lebih dan tidak kurang adalah menyempurnakan apa yang sudah menjadi niatan kita bersama untuk meningkatkan keilmuan kita terutama di bidang keperawatan nah topik yang dipilihpun oleh mahasiswa kami juga sangat spesifik dan insyaallah memudahkan kita ya dalam menjalankan aktivitas di era pandemi COVID ini sekali lagi kami dari Prodi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan di rumah sakit Umum Harjulukito Yogyakarta terima kasih dan saya akhiri sukses ya untuk kegiatannya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Fitri Arafyati kami ucapkan terima kasih meniti acara yang ketiga yaitu acara ini yang akan dipimpin dan dimoderatori oleh Saudari Dewi Maulidawati S. Kepada Saudari Dewi Maulidawati S. Kepeners kami persiapkan ya terima kasih Mas Alama untuk waktunya jadi izinkan saya pada hari ini untuk memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Dewi Maulidawati saya mahasiswi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Prodi Keperawatan untuk yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini nah baiklah para hadirin peserta seminar sekalian langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara yang inti yang paling kita tunggu yaitu penyampaian materi dari pemateri setelah pemaparan materi nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan juga diskusi kebetulan kegiatan ini bekerjasama dengan pihak kampus yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Prodi Magister Keperawatan Angkatan 11 dan juga RSPAU Dr. S. Harjoluk Namun sebelumnya saya ingin menyapa para hadirin dan juga dosen seperti itu yang terhormat Kepala Rumah Sakit RSPAU Dr. S. Harjoluk itu Bapak Marsma TNI Dr. Swasono R. spesialis PHT yang kedua yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Keperawatan yaitu Ibu Fitri Arufiati S. Kep Nurseman PhD yang kami hormati yaitu Ketua Panitia Seminar yaitu Mas Alamazaki Almubarok S. Kep Nurse yang selanjutnya yaitu yang kami hormati Mbak Amalia Arifatul Diktina S. Kep Nurse selaku komateri pertama yang saya hormati Mas Rizda Yantonono S. Kep Nurse selaku komateri kedua yang saya hormati Ibu Lvi Etika Sari S. Kep Nurse selaku komateri ketiga dan juga yang kami hormati itu Ibu Wulandari S. Kep Nurse sebagai IPCN di Komite PPI RSPAU Dr. S. Harjoluk dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir pada seminar siang hari ini sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadirin yang kami hormati sebagaimana yang telah diumumkan pada hari ini maka seminar pada hari ini itu mengambil tema terkait dengan prosedur penggunaan APD pada perawat di bangsa non-COVID era pandemi COVID-19 nah untuk itu kita membutuhkan informasi yang banyak itu untuk menyamakan persepsi kita dan itulah yang kita harapkan pada kegiatan seminar yang akan kita lakukan pada hari kegiatan pada hari ini sebelum kita mulai maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar dari forum webinar ini nah di mana forum webinar ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan seperti itu di era pandemi COVID-19 para tenaga kesehatan ini sangat rentan terpajan karena peparan virus corona maka dari itu sebagai tenaga kesehatan kita seharusnya waspada dan sangat penting untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona yaitu dengan cara menggunakan APD yang sesuai nah disini ada terdapat beberapa ketentuan acara yang akan kita lakukan yang pertama untuk penyampaian materi untuk setiap pembicara kami berikan waktu 15 menit nah selama pembicara menyampaikan materi peserta untuk memiutkan audionya lalu juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materinya selanjutnya untuk acara yang pertama itu kami persilakan kepada pembicara pertama yaitu Mbak Amalia Arifatul Diktrina Eskepnars untuk menyampaikan materinya kami persilakan terima kasih untuk waktunya Mbak Dewi Maulidawati saya izin saya screen terlebih dahulu ya Mbak Dewi ya silahkan Mbak Amal apakah sudah terlihat Mbak sudah Mbak sudah siap baik disini saya sebagai pembicara pertama Amalia Arifatul Diktina mahasiswa Magister Keperawatan Angkatan 11 nah disini saya akan memberikan materi yang berjudul tentang apakah coronavirus atau COVID-19 nah untuk definisi coronavirus disini adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan target awal dari virus corona adalah sel epitel dan mukosa saluran nafas yang akan menyebabkan infeksi dan kerusakan organ pernafasan kemudian untuk patogenesis coronavirus 19 disini yaitu termasuk dalam genus beta coronavirus dan hasil analisis menunjukkan adanya kemiripan dengan virus SARS nah pada klasis COVID-19 disini terenggiling diduka sebagai perantaranya karena genomnya mirip dengan coronavirus pada perlawar dengan sebesar presentase 90,5% dan SARS COV2 91% nah untuk coronavirus disini pada tahun 2019 adalah yang sebelumnya disebut juga SARS COV2 pada manusia nah biasanya disini bisa menyerang di bagian saluran pernafasan khususnya badasnya melapisi alveoli nah untuk COVID-19 disini mempunyai glikoprotein pada envelope speaker atau protein S untuk dapat menginfeksi biasanya manusia nah protein S disini virus akan berkaitan dengan reseptor AC2 pada plasma membran sel tubuh manusia di dalam sel virus ini dapat menduplikasi materi genetik dan protein yang dibutuhkan dan akan membentuk virial baru di permukaan sel nah untuk prevalensi corona di seluruh dunia disini dimana angka kejadian corona pada bulan Maret yaitu sebesar 119.848.281 orang kemudian terkontaminasi terkena virus corona virus 19 dengan penambahan kasus yaitu sekitar 300.078.935 orang selain itu juga angka kematian yang diakibatkan oleh virus corona yaitu sebesar 2.653.641 dan untuk angka kesembuhan dari virus corona yaitu 67.895.864 nah untuk prevalensi di Indonesia disini untuk angka kejadian corona pada bulan Maret yaitu 1.398.578 nah untuk penambahan kasus baru yang terkontaminasi virus corona yaitu 5.633 orang nah untuk angka kematian pada bulan Maret sebesar 37.932 orang untuk kesembuhan coronavirus disini pada bulan Maret sebesar 1.216.433 nah untuk prevalensi di daerah Yogyakarta untuk kejadian corona pada bulan Maret yaitu 29.636 kasus dan untuk angka kematian disini 772 kasus nah untuk angka kesembuhan corona di Yogyakarta sebesar 23.991 kasus nah untuk tingkat presentase kesembuhan atau case refer reserver rate di Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 80 perlen sekian dari materi yang pertama kemudian saya sampaikan ke Mbak Dewi Maluidawati terima kasih Mbak ya terima kasih kepada Mbak Amalia yang sudah menyampaikan materinya yang begitu menarik baik kita lanjutkan untuk materi yang kedua yaitu marilah kita simak materi dari pembicara kedua yaitu dari Mas Nono mungkin Mas Nono bisa mempersiapkan untuk materi yang kedua saya silakan Mas sudah terlihat sudah terlihat sudah mas mungkin bisa di fullscreen Assalamualaikum Walaikumsalam Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah online pada siang hari ini saya Rizda Yantonono mahasiswa Magister Keperawatan UMB jurusan KMB pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gejala klinis coronavirus terus dan faktor resikonya untuk gejala klinisnya menurut Huang dan kawan-kawan pada awal proses penyakit gejala umum yang sering muncul adalah demam kelelahan dan batuk kering beberapa organ yang terlibat seperti pernafasan dimana pasien atau penderita mengalami batuk sesak nafas sakit tenggorokan hemoptisis atau batuk darah nyiri dada terus ada gastrointestinal dimana penderita atau pasien mengalami diare mual muntah dan neurologis pasien mengalami kebingungan dan sakit kepala namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam batuk dan sesak nafas atau dipsnyum pada pasien usia lanjut dengan comorbid seperti hipertensi kardiofaskular diabetes mellitus dan Parkinson berisiko tinggi mengalami kematian kenapa karena karena imunitas pada pasien lanjut usia dengan comorbid itu telah mengalami kerendahan jadi imunitasnya telah rendah sehingga dia berisiko tinggi mengalami kematian pasien di rumah sakit buha memiliki komplikasi serius berupa aritmia shock cedera ginjal akut dan akut respiratory distress syndrome atau ADRS ADRS ini ialah gangguan pernafasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di alveoli atau kantum udara kecil di paru-paru gajalah utamanya biasanya itu pasien atau penderita mengalami susah bernafas berat dan sulit bernafas untuk pasien yang menjalani pemeriksaan CT scan menunjukkan tanda pneumoni bilateral dengan opasitas bilateral ground glass opasitas ground glass ini menandakan bahwa adanya abnormalisasi pada paru dimana ada bercak atau pinti putih yang buram dan menggumpal di paru-parunya terus menurut huang dan kawan-kawan terdapat kesamaan gejala antara beta coronavirus dengan COVID-19 jadi beta coronavirus ini salah satu dari empat genus coronavirus ditandai dengan penderita mengalami batuk sesak nafas dan opasitas bilateral ground glass pada CT scan dadanya jadi pada hasil CT scan itu di paru-parunya terdapat bintik-bintik putih atau bercak putih yang buram untuk pasien yang mengalami gejala ringan umumnya sembuh dalam waktu kurun kurang lebih satu minggu di lain sisi pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal nafas yang memburuk karena terusakan alfirus dan bersikul mengalami kematian untuk masa inkubasinya masa inkubasi coronavirus adalah 4 hari dengan beda waktu 2 sampai 7 hari waktu inkubasi bergantung pada status imunitas dan usia dari pasien jadi masa inkubasi dari waktu terpapar virus sampai muncul gejala pada setiap orang atau pasien itu beda-beda tergantung status imunitas pasien tersebut untuk faktor resikonya pada pasien dengan kanker lebih rentan terhadap infeksi daripada orang yang tidak memiliki kanker karena keadaan imusupresif sistemik mereka disebabkan kemoterapi dan pembedahan menurut Center for Disease Controlled Prevention faktor resiko yang paling penting adalah kontak langsung dengan penderita COVID-19 baik itu tinggal serumah atau memiliki riwayat memiliki riwayat berpergian ke tempat pandemi tenaga medis adalah salah satu resiko paling tinggi tertular SARS-CoV-2 ini laki-laki perokok aktif adalah faktor risiko dari infeksi COVID-19 begitu pula dengan pasien yang sudah ada penyakit bawaan seperti diabetes melitus hipertensi dan penyakit kardiofaskular terdapat peningkatan pada reseptor AC2 kenapa laki-laki perokok aktif adalah faktor resiko dari infeksi COVID-19 riset menyebutkan bahwa proporsi laki-laki merokok lebih banyak dibanding perempuan merokok juga menyebabkan gangguan imunitas baik pada paru maupun sistemik atau seluruh tubuh dan juga meningkatkan regulasi reseptor AC2 ini sehingga risiko infeksi COVID-19 meningkat dan juga jalur transmisi atau penularan virus corona salah satunya adalah melalui tangan yang terkontaminasi lalu menyentuh area wajah aktivitas merokok meningkatkan risiko kontak antara tangan dengan mulut dan pernafasan sehingga risiko penularan meningkat terutama bila tidak rajin-rajin cuci tangan seperti itu untuk pasien lanjut usia yang memiliki komorbiditas seperti penyakit kardiafuskilar hipertensi penyakit jinjal kronis dan diabetes melitus memiliki faktor risiko lebih besar terkena SARS-CoV-2 karena orang yang memiliki kemorbiditas atau penyakit penyerta itu imunnya sudah melemah jadi dia mudah sekali terkena SARS-CoV-2 bahkan lebih mudah untuk mengalami kematian mungkin itu dari saya sekian saya kembalikan ke medara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Mas Rizdayan Tonono untuk penyampaian materinya yang selanjutnya kita simak materi dari pembicara ketiga yaitu Ibu Elvi Etika Sari kami persilahkan izin share screen dulu ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator disini saya sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan materi melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya disini apabila kita berbicara tentang APD maka tidak menutup kemungkinan dan pengabdian masyarakat RPR Julu kita maka tidak menutup kemungkinan prosedur itu bisa kita lakukan juga di ruang perawatan umum apa apa saja yang dapat dilakukan di ruang perawatan umum dalam mencegah transmisi penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan yang pertama yaitu pengendalian teknis disini yang dilakukan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan laju aliran ventilasi kemudian penggunaan sistem filtrasi HEPA hal ini apabila memungkinkan filtrasi HEPA kita katakan apabila memungkinkan karena filtrasi HEPA itu sendiri juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengadaannya jadi tergantung dari kemampuan masing-masing rumah sakit kemudian yang kedua adalah pengendalian administratif pasien dengan gejala COVID-19 dipisahkan di ruang khusus atau di ruang isolasi kemudian petugas menjaga jarak fisik dengan pasien kecuali bila memang diperlukan untuk konsentum yang ketiga yaitu pasien dengan gejala saluran nafas untuk selalu menggunakan masker bedah kemudian melakukan pembersihan dan desinfeksi ruang perawatan terutama pada bagian yang sering disentuh 2-3 kali per hari maksimal setiap 2 jam sekali kemudian melakukan pembersihan dan desinfeksi peralatan medis secara berkala penggunaan kemudian melakukan pembersihan dan desinfeksi peralatan pribadi melakukan hand hygiene sebelum memakai dan melepas APD dan setelah melepas tarung tangan apa saja alat pelindung diri di ruang perawatan umum itu seperti kita ketahui penyakit coronavirus sebagian besar disebabkan oleh kontak atau transmisi droplet yang dikaitkan dengan partikel pernafasan yang relatif besar yang terkena gaya gravitasi dan hanya berjarak sekitar 1 meter dari pasien kemudian untuk penularan melalui udara dapat terjadi jika aktivitas pernafasan pasien atau prosedur medis menimbulkan aerosol pernafasan di sini penggunaan APD yang tepat secara signifikan dapat mengurangi resiko penularan virus alat pelindung diri harus secara logis disesuaikan dengan mode penularan virus yang potensial terjadi selama perawatan pasien yaitu melalui kontak tetesan ataupun airpon pelindungan terhadap sasaran SARS-CoV mencakup kewaspadaan standar dan berbasis penularan APD yang digunakan untuk mencergah paparan termasuk sarung tangan daun pelindung alat bantu pernafasan dengan peringkat N95 atau lebih dan pelindung seluruh wajah atau kacamata seperti kita ketahui untuk secara umum APD dapat kita kelompokkan menjadi tiga level yaitu level 1 level level 2 dan level 3 namun demikian perlindungan terhadap paparan virus COVID-19 ini mencakup kewaspadaan berbasis standar dan penularan sehingga dapat dikatakan pemakaian alat pelindung dari pelindung diri didasarkan pada resikonya seperti apa alat pelindung diri level 1 yaitu digunakan pada pelayanan triase kemudian rawat jalan non-COVID rawat inap non-COVID tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak mengandung aerosol ada pun APD yang dibutuhkan yaitu penutup kepala masker bedah baju atau pakaian jaga kemudian sarung tangan pelindung wajah dan pelindung kaki kemudian untuk alat pelindung diri level 2 disini digunakan pada pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan pengambilan spesimen non-pernafasan yang tidak menimbulkan aerosol kemudian ruang perawatan COVID pemeriksaan pada suspek terkonfirmasi COVID-19 yang dibutuhkan adalah penutup kepala pelindung mata dan wajah masker bedah baju atau pakaian jaga gaun sarung tangan dan pelindung kaki kemudian untuk APD level 3 ini digunakan pada prosedur dan tindakan operasi pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 kemudian kegiatan yang menimbulkan aerosol seperti intubasi eksubasi tracheotomi resusitasi jantung paru bronchoscopy pemasangan NGT endoscopy gastrointestinal yang dibutuhkan adalah penutup kepala pelindung mata dan wajah kemudian masker N95 baju scrub atau pakaian jaga overall atau gaun dan apron kemudian sarung tangan sepatu sepatu boots dengan pelindung sepatu kemudian hasmat disini dari apa yang saya sampaikan kami akan memutarkan video tentang prosedur pemakaian dan pelepasan APD untuk itu saya mohon bantuannya kepada Mas Alama untuk untuk men-share video prosedur pemakaian dan pelepasan APD silahkan Mas Alama baik Ibu untuk mohon izin untuk menutup share screen yang terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama kita siapkan baju kerja, lalu yang kedua ada hand sanitizer, yang ketiga ada penutup kepala atau head cap, yang keempat ada hand spoon, yang kelima ada masker bedah, dan yang terakhir ada alas kaki. Terima kasih. 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 Mohon izin menyampaikan Untuk video ini Sepertinya membutuhkan Sinyal yang Harus bagus banget Jadi Sinyal di UMJ Sepertinya mungkin kurang Sehingga putus-putus Kemudian untuk video ini Akan kita kirim di E-booklet Yaitu kita kirim di chat Jadi Mohon izin bisa Para peserta bisa melihat Ataupun Mendownload di Chat Mohon maaf izin Ibu LB Apakah bisa saya putarkan Untuk yang video kedua Ape di level 2 ya Oh ya silahkan Terlihatkan Langkah pemakaian Api level 2 Jadi yang pertama Yaitu menggunakan Baju kerja Yang kedua Yaitu melepaskan Aksesori Isi ada di tangan kita Ataupun di tubuh kita Selanjutnya Yang ketiga Yaitu melakukan hand wrap Atau hand wash Dengan 6 langkah Lalu wrap Selanjutnya Kita menggunakan Penutup kepala Atau hand cap Langkah selanjutnya Itu kita menggunakan Masker bedah Yang selanjutnya Kita menggunakan Gaung Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita menggunakan Sarung tangan Setelah kita menggunakan Sarung tangan Kita menggunakan Facial Selanjutnya Selanjutnya Kita menggunakan Pelindung kaki Atau boots Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan sepatu bus. Kemudian setelah itu kita menggunakan gaun jika diperlukan. Terima kasih. 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 diusahakan untuk bagian luar agar tidak lalu kita buang ke plastik selanjutnya kita lakukan disinfeksi sarung tangan dengan cara mencuci tangan lalu selanjutnya kita lepas handspun kita buang yang selanjutnya kita cuci tangan lagi menggunakan handrap selanjutnya kita buka facial terlebih dahulu langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan kembali dan kita melepaskan hasmat saat melepaskan hasmat diusahakan untuk hati-hati selanjutnya kita juga sekalian melepaskan hasmat lalu kita buang hasmat yang sudah kita pakai ke plastik seharusnya plastik yang digunakan disini berwarna kunus atau infeksius selanjutnya kita cuci tangan kembali dengan menggunakan handra selanjutnya kita melepaskan sarung pangan maka selanjutnya kita menggunakan kembali sarung pangan selanjutnya kita melepaskan masker M95 selanjutnya kita mencuci tangan selanjutnya kita melepaskan penutup kepala lalu kita buang lalu kita buang dan kita cuci tangan kembali menggunakan handra selanjutnya kita melepaskan sarung pangan dan melakukan cuci tangan kembali menggunakan handra untuk APD level 3 untuk pelepasannya sudah selesai terima kasih Mas Alama untuk share videonya demikian tadi yang dapat kami sampaikan untuk prosedur pemakaian dan cara melepas APD selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada moderator ya terima kasih kepada Iblvi untuk penyampaian materinya untuk penyampaian materinya tadi untuk berarti untuk ketiga sesi materi ini sudah selesai nah sekarang kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab para peserta boleh bertanya kepada pemateri yaitu kami buka tiga pertanyaan seperti itu bisa melalui chatroom atau juga bisa langsung dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu seperti itu silahkan bagi peserta yang ingin bertanya kami persilahkan terima kasih silahkan kami buka tiga pertanyaan iya silahkan Kaisai Suud iya silahkan Kaisai Suud untuk menyampaikan materinya eh untuk menyampaikan pertanyaannya seperti itu terima kasih 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 Terima kasih. 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 Dalam pengelolaan pasien COVID-19 mungkin seperti itu dalam penggunaan APD-nya. Terima kasih. 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 Kepada manajemen rumah sakit, manajemen keperawatan, agar teman-teman di ruangan COVID itu tidak menggunakan hasmat. Mungkin ini pertanyaan saya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan. Jadi tadi ada dua ya Pak. Ya, jadi untuk yang pertama tadi ada ketenaga kerjaan ya Pak ya. Jadi di ruang COVID bagaimana mensiasatinya. Lalu yang kedua untuk pertanyaan ke Bu Elvi, layanan COVID perlu memakai hasmat atau dan yang perlu dipersiapkan pada manajemen rumah sakit itu seperti apa? Mungkin ada yang ingin menjawab untuk rumah sakit. Mungkin saya bisa menjawab yang untuk Anda. Selain dari Bapak Suud tadi, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, moderator. Langsung kami jawab atau ini? Dikumpulin dulu pertanyaan. Moderator. Iya Ibu, mau pertanyaannya digumpulin dulu atau bagian kita jawab dulu atau bagaimana? Mungkin ini kita, siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin kita tampung dulu ya Bu sambil menunggu jawaban. Silahkan untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti silahkan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya mungkin ataupun berbagi pengalaman seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saja nggak apa-apa ya mungkin silakan kepada Mbak Amal ingin menjawab pertanyaan saya persilahkan baik terima kasih untuk pertanyaannya Pak Saisu tadi untuk yang pertama yaitu mungkin yang pertama tadi tentang kasus pasiennya banyak tapi di ruangan itu hanya memiliki 72 tempat tidur nah pasien banyak tapi hanya ada beberapa pasien ada perawat saja yang berdinas di tempat situ nah mungkin pendapat saya yaitu mungkin yang pertama pasiennya itu bisa di screening terlebih dahulu di UGD yang pertama yaitu bisa dengan apakah orang tersebut memiliki gejala berat dengan sedang kemudian kalau pasien tersebut dengan gejala ringan atau dengan gejala OTG orang tanpa gejala mungkin pasiennya bisa dengan isolasi di rumah atau isolasi di tempat khusus seperti di asrama atau sudah ditempatkan di hotel kemudian untuk pasien yang memiliki gejala ringan sedang mungkin bisa dengan batu, pila atau dengan tidak bisa mencium atau tidak bisa merasakan rasa manas merasakan rasa asin gula dengan rasanya manis nah itu bisa mungkin pasiennya dilakukan di di tempat yang di tempat yang tidak di ruang SU atau SCCU mungkin bisa dengan di ruangan seperti tempat khusus yaitu dengan di tempat rumah sakit namun di tempat rumah sakit yang fast plus kedua kemudian untuk pasien yang memiliki gejala berat mungkin bisa dilakukan di rawat di SU atau SCCU dengan tindakan yang mungkin dengan gejalanya yaitu dengan batuk, sesak nafas kemudian panas lebih 38 derajat kemudian bisa dengan mual mutah bisa diari juga bisa nah itu mungkin pasien lebih diprioritaskan ke tempat yang di SU atau SCCU kemudian untuk perawatnya nah untuk perawatnya ini memang untuk pada masa COVID disini memang agak apa ya lebih lebih susah atau tenaga kesehatannya lebih kewalahan dengan pembeludaknya pasien nah bisa dengan kalau di ruang di ruang isolasi mungkin perawatnya bisa jadi dua shift jadi misal jam 7 pagi sampai jam 2 siang nah disitu setiap 4 jam nanti perawatnya ganti jadi bisa untuk beristirahat kemudian yang satunya berdinas yang dua beristirahat tersebut untuk menjaga stamina dan tidak kecapean terima kasih kemudian saya kembalian ke moderator baik terima kasih Mbak Amal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pak Suud ya tadi selanjutnya dari Bu Elvi mungkin tadi ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Suud silahkan Bu Elvi ya terima kasih waktunya tadi pertanyaan dari Pak Suud untuk pelayanan di COVID itu sekarang sudah tidak memakai hasmat jadi begini untuk materi ini kami buat itu berdasarkan literatur nah kebetulan kami belum menemukan untuk literatur terbaru tentang tidak digunakannya hasmat untuk tindakan di ruang COVID memang secara apa secara kita pernah ngobrol dengan PPI itu memang ada ilmu yang terbaru adalah untuk di COVID itu tidak tidak menggunakan hasmat lagi tapi bisa menggunakan gaun nah menggunakan gaun ini tentu saja juga dibatasi dalam jam untuk masa dinasnya dalam sehari itu untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan ada arahan dari arahan dari IPCN barjolukito mungkin yang update terbaru terus terang kalau kita membuat makalah ini kita belum mempunyai karena kalau membuat makalah itu harus ada literaturnya maka itu untuk untuk literatur yang secara resmi kita belum punya mungkin masih terbatas di bidang PPI seperti itu Pak Suud bagaimana Pak Suud untuk jawabannya mungkin nanti IPCN saya akan bicara cuman saya mengenai ketenagaan tadi masih belum masih belum apa ya sedikit belum bisa ditambahkan mengenai ketenagaan di COVID tadi bisa disampaikan memang terbatas kemudian memang satu sip itu dua plotter dua kelompok yang masuk cuman pertanyaan saya kalau di ruangan kalau di ruangan di ruangan kan memang kita bisa menghitung dengan ketenagaan persial mendiri sama total care dengan rumus-rumus yang ada tapi kalau seandain COVID ini apakah memang benar itu satu banding lima atau apakah ada teori lain tentang hal ini saya seperti itu baik Pak mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Suud yang mengenai ketenagaan tadi mungkin ini sedikit banyak ada kaitannya dengan tadi tentang penggunaan hasmat penggunaan hasmat jadi kalau orang bekerja dengan menggunakan hasmat itu dia akan tidak tidak bisa dalam waktu yang lama apalagi untuk ruang COVID yang seperti tadi harus ventilasi harus bagus yang seperti itu tidak bisa menggunakan AC yang seperti itu sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih banyak hubungannya mungkin seperti itu jadi kalau misal sekarang itu pakai gaun itu satu orang itu bisa bekerja dalam 7-8 jam perhari nah itu mungkin akan juga menghemat tenaga dalam jumlah yang besar tadi tapi sekali lagi untuk secara apa ya karena kita secara referensi saya saya belum menemukan jadi mungkin referensi seperti itu mungkin dari PPI yang lebih tahu jadi itu hanya apa ya yang pernah saya tahu seperti itu tapi secara saya kita membuat materi harus menggunakan referensi itu yang belum kami dapatkan nah nanti mungkin akan ada apa itu seperti pencerahan dari PPI untuk hal tersebut yang mungkin sudah menerima info lebih awal begitu Mbak Dewi tambahan saya terima kasih ya terima kasih Bu Elfi untuk tambahan jawabannya sepertinya disini sudah ada yang bertanya di chat room yaitu ada nurse Bapak Yudantoro jadi disini siang mohon tanya untuk sesuai dengan tema prosedur penggunaan APD pada perawat bangsa non-covid izin bertanya apakah pada APD level 1 dan 2 tetap harus menggunakan BUD atau cukup dengan sepatu tertutup dan bagaimana dengan penggunaan double masker medis apakah direkomendasikan atau tidak terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yudantoro silakan mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Bapak Nurse Yudantoro ini terima kasih Mbak Dewi Mbak Dewi dari pertanyaannya tadi silakan Ibu untuk di ruang perawatan non-covid apakah harus selalu memakai sepatu boot ini tidak harus seperti halnya di kamar operasi itu kan tidak selalu harus memakai sepatu boot jadi asalkan sepatu yang kita gunakan itu sudah menutup kaki kita jadi tertutup memang sepatunya itu terus sepatu kita itu berbahan berbahan bisa kena air gitu maksudnya gitu jadi persis seperti kalau kita di Oka itu seperti itu jadi sepatu tidak harus pakai boot kemudian pakai sepatu yang tertutup tapi bisa tahan air seperti itu kemudian untuk masker double kalau untuk masker double ini saya kira tidak harus tidak harus jadi mungkin kita kalau double itu artinya kalau N kita biar mendekati ke N95 maksudnya seperti itu tapi sebenarnya tidak harus kalau untuk di ruang perawatan saya kira demikian terima kasih Mbak Dewi iya terima kasih Ibu mungkin ada lagi yang ingin menambahkan menjawab pohon izin Mbak Dewi mau menjawab untuk penambahkan dari pendapatnya Ibu LV etika sari terkait dengan pertanyaan penggunaan double mask ya nah disini saya mendapatkan hasil dari belajar saya sendiri menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh CDC atau Center for Disease Control di Amerika Serikat yang menaliti terkait dengan double mask sendiri jadi double mask itu memang ada setara hasil dari penelitian yang dilakukan oleh CDC sendiri itu double mask medis itu malah tidak direkomendasikan kalau double mask medis ya double maskernya itu medis itu malah tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan efektivitas dari kinerja masker medis itu sendiri jadi kalau menurut peneliti dalam Center for Disease Control di sini penggunaan double mask sendiri itu malah menggunakan melapisi masker kain di atas masker procedural medis jadi seperti itu tidak double mask medis jadi yang pertama masker kain terus dilapisi oleh masker procedural medis seperti itu jadi tidak dua-duanya masker medis tetapi masker medis dengan masker kain itu sendiri itu malah efektivitas ketingkat efektivitasnya itu menjadi 90 penelitian di CDC sendiri itu menghalangi 92,5% partikel yang berpotensi menolak seperti itu terima kasih terima kasih mas Alamo untuk tambahan jawab abannya bagaimana komen diudantoro tadi untuk jawabannya apakah puas atau ada sanggahan mungkin oh baik iya Bapak berarti untuk penggunanya menggunakan masker kain dulu lalu kemudian baru masker medis seperti itu silakan mungkin ada yang ingin menjawab tadi untuk terkait dengan yang Bapak sebut tadi masih terkait dengan ketenagaannya seperti itu baik baik terima kasih untuk Mbak Dewi selaku moderator nah disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Sesu tadi untuk tentang ketenaga kerjaan di ruang COVID nah untuk yang pertama mungkin pasien datang ke IGD nah pertamanya itu bisa dilakukan dengan screening yang benar-benar detail dengan dilakukan dengan questionnaire yaitu yang berupa dengan kontak erat dengan siapa kemudian batuk dan pileknya itu sudah berapa hari kemudian panasnya sudah berapa hari nah indera penciumannya itu bisa dilakukan eh bisa digunakan atau tidak nah setelah dilakukan men-screening di IGD nah pasien itu tidak langsung tidak langsung dibawa ke ruang perawatan khusus COVID nah mungkin bisa dilakukan observasi 4 jam di IGD dengan dengan benar-benar apakah pasien tersebut terdapat gejala COVID atau tidak mungkin bisa yang pertama dengan melakukan rapid antigen kalau setiap rumah sakit itu ada namun untuk rapid antigen tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam hasilnya nah jika rapid antigen tersebut pasien dinyatakan positif nah mungkin pasien bisa dilakukan eh dibawa ke ruang perawatan isolasi namun tidak langsung dilakukan di perawatan isolasi mungkin pasien harus dilihat dulu apakah pasien cesak nafas atau tidak nah jika pasien cesak nafas dan benar-benar membutuhkan ventilator nah pasien bisa dimasukkan ke ruang SU nah di ruang SU tersebut hanya ada beberapa ventilator mungkin setiap rumah sakit ada tiga ventilator untuk pasien COVID nah dan ada dua ventilator untuk khusus pasien tidak COVID nah jika ventilator tersebut tidak ada di rumah sakit atau habis nah mungkin pasien tersebut bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada ventilatornya yang tipe A yang di biasanya di rumah sakit pusat-pusat tersebut nah jika pasien tersebut tidak membutuhkan ventilator mungkin pasien tersebut bisa dilakukan di perawatan isolasi mungkin bisa di kamar bangsa isolasi khusus COVID nah untuk setiap bednya nah itu setiap bednya itu sudah dirancang oleh pemerintah jadi sudah benar-benar ditata dan disken kalau misal ruangannya itu membutuhkan 8 bed nah 8 bed itu hanya 8 pasien saja tidak lebih misal 9 pasien nah jika nanti ruangan tersebut membludak atau pasiennya banyak orang banyak di ruangan nanti bisa pasien COVID membutuhkan oksigen yang banyak dan nanti oksigen yang nanti oksigennya tidak tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien COVID tersebut nah untuk ruangannya tersebut bisa misalnya di rumah sakit tersebut sudah disken oleh pemerintah 100 bed atau 100 orang pasien nah misal ada pasien yang rujukan dari rumah sakit lain nah rumah sakit tersebut disarankan untuk menolak dengan saran bednya atau ruangannya sudah penuh dan pasiennya bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang di ruangannya sangat terbatas yang sudah terbatas atau masih banyak bed-bednya tersebut jadi untuk keterbatasan bed itu pemerintah sudah mempikirkan sedemikian mungkin saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Mbak Amalia untuk jawabannya disini juga ada satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Linda Sari Ranawati jadi disini selamat siang mohon izin jadi izin bertanya tadi disebutkan untuk tindakan aerosol untuk pasien COVID itu diperlukan penggunaan hazmat nah jika memang penggunaan hazmat ini sudah ditiadakan bagaimana cara mengantisipasi penularan melalui airbon ruang COVID jika pasien masih mendapatkan tindakan aerosol dari teman-teman ada yang ingin menjawab Mas Nono mungkin terima kasih mungkin sedikit menjawab apabila apa tindakan di ruang perawat sudah tidak menggunakan hazmat mungkin bisa menggunakan apron jadi perawat menggunakan apron dan masker medis jadi tidak perlu menggunakan hazmat tapi masih bisa menggunakan apron mungkin itu saja dari saya teman-teman yang lain bisa menambahkan terima kasih mungkin saya akan menambahkan disini ya pertanyaan ketiga apabila tidak menggunakan hazmat maka bisa menggunakan gaun yang dilapisi oleh apron seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Nono terus kemudian untuk aerosolnya sendiri yang jelas karena itu aerosol adalah maskernya yang dibagusin berarti pakai N95 seperti itu terima kasih baik terima kasih Bu Elfi untuk jawabannya mungkin karena disini juga waktunya sudah hampir habis ya tadi juga sudah ada tiga pertanyaan mungkin kami tutup untuk sesi pertanyaan nah disini karena kami juga bekerja sama dengan RSPAU Harjolukito jadi disini juga kita ingin berbagi sedikit mungkin ilmunya dari Ibu Wulandari seperti itu dari PPCI terima kasih ya silahkan Ibu kami persilahkan untuk 5 menit ya Bu suara saya jelas ya jelas Ibu diskusi yang sangat-sangat menarik memang kalau kita bicara masalah COVID jadi dari yang sudah didiskusikan tadi memang pertanyaannya setiap kali bertanya selalu seputar APG ini kami sharing saja kami bukan mau mengguri atau ini tidak kita sharing saja karena kebetulan saya ada di Komite PPI Rumah Sakit Harjolukito saya sebagai PSP-CN disini sebetulnya yang sudah disampaikan sudah cukup bagus hanya saja memang ada hal-hal yang memang mungkin masih ada kebingungan dan itu tidak hanya terjadi di Harjolukito mungkin juga masih ada banyak beberapa rumah sakit di Indonesia yang masih agak bingung atau mungkin terlalu takut terlalu takut dengan adanya COVID-19 tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvi sebetulnya untuk pencegahan pengendalian infeksi terhadap COVID-19 itu dibutuhkan atau kita bisa melihat dari hierarki kontrol jadi bagaimana kita mengontrol dari eliminasi kontrol jadi itu ada piramit terbalik yang paling atas adalah eliminasi kontrol itu adalah menghilangkan bagaimana caranya menghilangkan sumber infeksi yang dalam hal ini adalah virus corona itu supaya tidak mengkontaminasi untuk lingkungan maupun petugas yang ada di situ tentunya dengan cara-cara tadi sudah saya sampaikan Bu Elvi ada yang tidak boleh kontak langsung kontak fisik kontak badan tidak boleh cipika-cipiki kemudian tidak boleh menggunakan peralatan pribadi bersama-sama kemudian harus rajin-rajin mencuci tangan kemudian harus mengendalikan lingkungan dengan baik itu sebagai cara untuk memutus mata rantai infeksi COVID-19 kemudian ada administrasi kontrol ada engineering kontrol yang tadi sudah disebutkan Bu Elvi mungkin rumah sakit bisa merekayasa ventilasi yang dibutuhkan untuk kasus COVID-19 ini dengan menambahkan mungkin memperbaiki sirkulasi udara yang ada di situ kemudian dengan menambahkan HEPA kalau memang memungkinkan kemudian administrasi kontrol bisa berupa aturan-aturan pembatasan jumlah pengunjung kemudian peraturan tentang jaga jarak di tempat tunggu pasien atau mungkin ada SPO-SPO kebijakan yang dipulangkan oleh rumah sakit kemudian sebagai hirarki kontrol yang terakhir adalah penggunaan APD jadi jangan dibalik-balik APD malah justru ada di paling bawah sebetulnya untuk pemakaian APD ini memang selalu menjadi perbincangan yang rame karena sampai saat ini memang masih menjadi perdebatan yang memang belum-belum bisa dilaksanakan dengan baik sebetulnya kalau sesuai dengan referensi dari WHO maupun CDC untuk pemakaian APD itu sebenarnya tidak dipersyaratkan menggunakan cover-up atau hasmat dan sepatu put sebetulnya jadi WHO sendiri mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan cover-up atau hasmat maupun sepatu put kalau CDC masih membolehkan silahkan tapi dengan catatan pada saat memakai maupun melepas APD harus betul-betul diperhatikan karena justru nanti cover-up itu kalau tidak diperlakukan dengan baik justru akan menjadi bemerang membuat petugas yang memakai jadi mungkin nanti bisa dibuka di buku perdoman COVID kalau untuk masalah pemakaian dan kelepasan overall itu ada di perdoman COVID di edisi 1-3 untuk pemakaian APD sendiri untuk pemakaian APD sendiri sebetulnya kenapa disitu selalu ada kata-kata sesuai indikasi dan rasional itu maksudnya bahwa pemakaian APD itu harus dipakai pada saat memang kita akan terpapar oleh cairan tubuh pasien kecuali keringat jadi kalau tidak kira-kira kita tidak terpapar cairan tubuh pasien kita tidak perlu menggunakan APD lengkap dalam PPI tidak mengenal istilah level 1 level 2 level 3 sebetulnya jadi untuk pemakaian APD sendiri adalah berdasarkan kuas badan isolasi nah pemakaian APD sendiri adalah bagian dari kuas badan standar jadi kuas badan standar kita bisa lihat ketika kita mau melaksikan tindakan yang kira-kira kita akan terpapar cairan tubuh pasien itu apa sih yang kita pakai misalnya kalau memang kita akan terciprat terciprat pada bagian muka gunakan pelindung muka misalnya dengan masker atau gel atau besit kemudian kalau memang akan terciprat pada bagian tubuh gunakanlah gaun atau apron yang kedap air jadi kita harus menyelesaikan sesuai dengan kuas badan kemudian kalau kuas badan berdasarkan transmisi itu kita pakai itu kita menyelesaikan kontak transmisinya melalui apa gitu ya menularnya melalui apa apakah kontak droplet atau airborne transmisi dalam covid ini penularannya adalah melalui kontak dan droplet masih dikatakan penularannya adalah melalui kontak dan droplet nah kata kuncinya untuk penularan kontak itu yang dipakai adalah sarung tangan dan daun kemudian kalau droplet itu masker bedah tapi di era pandemi ini sudah menjadi kewajiban bahwa semua orang harus menggunakan masker bedah tanpa terkecuali untuk petugas maupun untuk pasien maupun penunggu pengunjung yang ada di rumah sakit kemudian dikatakan airborne transmisi ya untuk covid ini ketika ada tindakan yang menghasilkan aerosol atau aerosol generative prosedur seperti sudah disampaikan tadi tindakan intubasi suctioning kemudian nebulizer bronchoscopy extubasi itu merupakan tindakan yang menghasilkan aerosol kata kuncinya adalah masker N95 jadi penularan covid ini adalah melalui membran mukosa atau selaput lendir mata hidung dan mulut sehingga yang harus dilindungi adalah bagian dari wajah terutama untuk daerah mata hidung dan mulut jadi saya kira untuk pemakaian APD di ruang covid atau tidak di ruang covid atau yang bukan covid itu sebetulnya prinsipnya adalah sama tidak ada perbedaan jadi kita menggunakan dasar atau prinsip kewaspadaan isolasi yaitu berdasarkan kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi sehingga kita tidak bingung lagi APD yang kita pakai apa sih gitu ya kalau bukan di tempat perawatan covid apakah juga sama seperti di covid atau mungkin perawatan di covid apakah kita cukup menggunakan APD yang ada di bangsa biasa jadi harus menyesuaikan dengan kewaspadaan isolasi indikasinya dan rasionalnya harus sesuai dengan kewaspadaan isolasi mengenai penggunaan tadi ada penggunaan juga air bone yang terjadi atau air transmisi pasien yang dirawat di covid kan kita sudah pakai mask jadi tidak diperlukan aku menggunakan mask tidak harus jadi hanya menggunakan mask mask ini ibu ibu walandari masih mendengar saya mungkin jaringannya terputus jadi karena waktu juga sudah menunjukkan tidak ibu ibu walandari apakah sudah selesai mohon maaf tadi suaranya tiba-tiba hilang ibu nyambung mbak terdengar suara saya terdengar ibu ibu oh iya tadi yang pas tidak nyambung yang mana mbak iya tadi yang airborne itu bu oh yang airborne airbone prinsipnya adalah menggunakan masker M95 jadi tidak harus menggunakan APD yang tertutup dengan menggunakan coverall atau hazmat ya karena prinsip penularnya adalah melalui selaput lendir mata hidung dan mulut jadi yang kita lindungi adalah cukup dengan masker M95 kalau memang volume cairannya berlebih tidak harus menggunakan hazmat atau coverall cukup menggunakan gaun dengan dilapisi menggunakan apron yang kedap air untuk sepatu juga tidak sepatu put kalau ada silahkan tapi tidak perlu ditutup dengan cover suit kalau sudah pakai sepatu put cukup dengan sepatu tertutup ya alas kaki tertutup kalau memang akan tembus air sepatunya bisa ditutup dengan cover suit seperti itu ya baik itu yang bisa saya sampaikan terima kasih ya terima kasih banyak ibu landari atas penyampaiannya tadi menarik sekali ya bu ya sebelumnya karena ini juga sudah selesai untuk pertanyaan ketiga pertanyaan sudah terjawab tadi juga sudah ada pemaparan dari PPI dari Harjolog itu mungkin sebelum kita mengakhiri mungkin kita bisa bersatu bersama seperti itu mungkin teman-teman dari peserta bisa mengaktifkan videonya seperti itu untuk kita berfoto bersama saya hitung ya bu ya satu dua tiga satu 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 dua tiga terima kasih terima kasih ibu-ibu untuk ibu dan bapak yang sudah bersedia mengikuti seminar pada hari ini semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan lagi kepada mas alam seperti itu kepada terima kasih terima kasih kepada ibu 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 saudari Dewi maulidawati saudari amalia arifatul djikina es keter saudari ristiantonono es keter dan ibu semoga urayan materi dan ilmu yang telah disampaikan dapat permantaat bagi kita semua yang hadir dalam webinar ini khususnya dan masyarakat pada umumnya amin amin hadirin hadirat yang berbahagia alhamdulillah iraqilalamin akhirnya seluruh rangkaian acara webinar integrasi pendidikan dan pengabdian masyarakat di rumah sakit pusat angkatan udara dokter harjalu kita juga kerta telah kita lalui bersama saya selaku MC dengan segala kerendahan hati mohon maaf atasilah kata yang saya sampaikan alhamdulillahirrabbilalamin mari kita akhiri acara webinar pada sore hari ini dengan doa kafaratul matris dan kandala bersama alhamdulillahirrabbilalamin anak Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih 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 Terima kasih.